Banyak orang yang menjuluki China sebagai rajanya konstruksi, seperti halnya di bidang pembuatan jembatan. Julukan tersebut disematkan karena melihat betapa gilanya China dalam hal membangun jembatan. Mereka tidak hanya membangun jembatan dengan teknik biasa. China bahkan membangun jembatan dengan terobosan teknik gila yang mungkin tidak dilakukan oleh negara lain. China juga membangun jembatan-jembatan yang luar biasa di tempat-tempat yang ekstrim dan mungkin di luar nalar. Berikut ini adalah 10 jembatan paling gila yang dibangun oleh China. Jembatan Sizi Kuan Jika biasanya jembatan dibangun jauh di atas air, jembatan ini justru dibangun mengapung di atas air. Inilah jembatan Sizi Kuan. Jembatan yang terbuat dari papan ini dirancang mengapung di atas sungai Hubei. Jembatan Sizi Kuan ditopang oleh tiang yang dibenamkan ke dasar sungai. Tinggi jembatan ini dibuat sejajar dengan tinggi air sungai, dengan maksud memberikan atraksi mengapung dan aksi bergoyang ketika dilintasi oleh mobil. Jembatan Wulong Jembatan Wulong yang melintas di atas sungai Dadong di wilayah Chongqing ini disebut sebagai jembatan ajaib yang dibangun oleh China. Jembatan Wulong dibangun di antara dua gunung dengan panjang 245 meter, lebarnya mencapai 3,8 meter, dan tinggi 300 meter dari dasar lembah. Jembatan Wulong disebut sebagai konstruksi ajaib karena jembatan ini tak memiliki tiang panjang yang menopang beban jembatan, ataupun tak memiliki pilar yang akan menopang jembatan dengan kabel. Jadi, jembatan Wulong bukanlah jembatan tiang panjang atau jembatan kabel yang merupakan konstruksi jembatan seperti pada umumnya. Jembatan Wulong hanya mengandalkan empat set tali baja untuk memberikan tegangan horisontal ke empat set tali baja tersebut, kemudian diikatkan di masing-masing ujung jembatan. Meskipun terlihat menakutkan, namun jembatan ini sanggup menahan kendaraan dengan berat 45 ton saat melintasinya. Jembatan Yaksi Jembatan Yaksi merupakan salah satu keajaiban konstruksi buatan Cina. Jembatan ini dibangun di wilayah pegunungan yang sangat tinggi, dengan kontur wilayahnya yang sangat ekstrim. Jembatan yang dibangun di ketinggian 2.500 mbpl ini memiliki panjang 1.800 meter, dengan lebar 25 meter, dan tinggi mencapai 110 meter. Karena geologis wilayahnya yang sangat ekstrim, jembatan Yaksi menggunakan besi hulu sebagai penyangga tiang panjangnya. Desain jembatan Yaksi, yaitu berkelok-kelok dan melengkung ekstrim mengelilingi pegunungan. Dan ini merupakan jembatan pertama di dunia, yang dibangun dengan teknik konstruksi seperti ini. Dan jembatan Yaksi juga merupakan jembatan termahal di dunia. Dan konstruksi jembatan ini membuat dunia kagum dengan kemampuan konstruksi jembatan buatan Cina. Jembatan Lusi Jiang Konstruksi gila Cina selanjutnya adalah jembatan Lusi Jiang. Jembatan Lusi Jiang memiliki konstruksi yang rumit namun sangat menakjubkan. Uniknya, jembatan ini hanya memiliki satu menara atau satu tiang untuk menopang kabel jembatan. Walaupun hanya punya satu tiang, namun jembatan ini membentang sepanjang 780 meter. Jembatan Lusi Jiang menghubungkan dua terowongan yang terdapat pada dua bukit yang dibisahkan oleh curang yang dalam. Ide berlian dari sang perancang adalah memanfaatkan kedua bukit tersebut untuk menopang kabel-kabel jembatan. Jadi, kabel penyaga jembatan tersebut dipenamkan dengan sangat kuat ke dalam bukit. Sehingga, mereka tidak perlu membangun menara lagi. Meskipun begitu, pengerjaan jembatan ini terpilang cukup rumit. Butuh waktu sampai tiga tahun sampai jembatan ini selesai dibangun. Jembatan Pintang Jembatan Pintang yang berada di Provinsi Guizu dan diresmikan pada tahun 2019. Struktur jembatan tersebut tentu saja mengejutkan dunia. Jembatan Pintang merupakan salah satu jembatan dengan struktur tertinggi di dunia. Pada jembatan Pintang, terdapat tiga tiang utama raksasa yang akan menjadi pengikat kabel-kabel yang akan menopang jembatan. Struktur tiang-tiangnya pun sangat luar biasa. Ukuran tiangnya sangat besar dan tinggi. Dan tinggi tiangnya pun mencapai 335 meter. Bahkan, tiang jembatan Pintang jauh lebih tinggi dari gedung-gedung tertinggi di dunia. Jembatan Sidu Jembatan Sidu dikatakan sebagai jembatan kedua tertinggi di dunia. Jembatan ini membentang sepanjang 496 meter di atas sungai Sidu. Jembatan ini memiliki dua tiang yang berbentuk huruf H. Kedua bilet tersebut memiliki ketinggian 114 meter dan 118 meter. Karena dek jembatan yang sangat tinggi dari sungai dan juga akses menuju sungai yang sangat sulit dari atas. Sehingga untuk membentangkan kabel penopang utamanya dibantu menggunakan roket dengan cara tali baja di Bengkantan dengan roket menuju sisi seberang jembatan. Ini merupakan salah satu teknik baru yang menjadi solusi membangun jembatan di lembah yang dalam. Jembatan Sidu memiliki panjang 1200 meter. Jembatan ini diresmikan pada tahun 2009 dan Jembatan Sidu adalah jembatan Cina yang langsung mengalahkan banyak jembatan di berbagai negara dan mendapat predikat jembatan tertinggi untuk waktu yang lama. Jembatan Hongkong Zuhai Makau Jembatan ini dikatakan paling mencuri perhatian dunia karena jembatan ini dibangun antara Zuhai Makau dan Hongkong dan sebagian besar jembatan ini dibangun di atas laut. Dengan total panjang jembatan yang dibangun di atas laut mencapai 55 km yang menjadikan jembatan ini sebagai jembatan terpanjang yang dibangun di atas laut. Sebenarnya, pembangunan jembatan ini sudah dimulai sejak tahun 2009 lalu namun sempat makrak dan baru selesai pada tahun 2018. Jembatan Kacaruyi Cina tidak hanya jago membangun jembatan untuk transportasi namun juga ahli dalam membangun jembatan wisata. Bahkan, mereka membangun jembatan wisata yang sangat di luar nalar. Jembatan Ruyi dibangun di pegunungan dan membentang sepanjang 100 meter. Jembatan Ruyi dibangun 140 meter di atas lembah Shensianzu. Jembatan ini memiliki desain bergelombang dan dek jembatannya terbuat dari kaca. Menyeberangi jembatan ini tentu sangat memacu adrenalin. Desain jembatan kaca yang unik ini telah meningkatkan wisatawan yang datang ke wilayah tersebut. Jembatan yang baru diresmikan pada tahun 2020 ini mulai menjadi perbincangan hangat warganet bahkan sampai ke warga dunia. Jembatan Doge Pemukang rekor jembatan tertinggi di dunia saat ini adalah jembatan doge. Namun, yang dimaksud tertinggi di sini bukanlah tertinggi struktur jembatannya tetapi tinggi dek jembatannya dengan dasar yang ada di bawahnya. Tiang dek jembatan doge dari sungai Baipan yang ada di bawahnya mencapai 560 meter sedangkan panjang jembatannya mencapai 1.300 meter. Jembatan doge menghubungkan Provinsi Guizu dan Provinsi Yunan. Jembatan doge juga mempunyai dua menara utama yang berfungsi sebagai penopang kabel jembatan. Jembatan ini secara efektif dapat menghemat waktu perjalanan. Bayangkan saja, jika perjalanan antara Liu Pansui di Provinsi Guizu dan Xuanwei di Provinsi Yunan yang sebelumnya bisa mencapai 5 jam. Kini adanya jembatan doge perjalanan antara dua provinsi ini menjadi hanya 2 jam. Jembatan doge juga melintasi sungai Nizu. Sekaligus, dapat memberikan Anda gambaran bagaimana air terjun jika jatuh ke bawah dengan ketinggian yang hampir sama dengan dua menara Eiffel. Jembatan Kianjun Cina sangat terkenal dengan pentruksi simpang susunya yang rumit dan kompleks. Salah satunya adalah jembatan Kianjun yang terletak di pegunungan Guizu. Jalan ini sering disebut sebagai roller coaster bagi mobil dan truk. Hal ini karena banyaknya putaran jalan dan persimpangan. Simpang susunya terdiri dari 18 jembatan dalam 8 arah dengan 5 tingkat yang berbeda. Jembatan layang ini juga menghubungkan terawangan bawah tanah yang membuat jalan ini semakin kompleks. Jalan ini memang akan sangat membingungkan bagi pengendara. Namun, lain halnya buat para pecinta konstruksi. Bagi mereka, jalan ini tentu sangat menakjubkan dan indah. selamat menikmati. Terima kasih.